Bang, itu air hujan dari genteng jantuh langsung ke kolam. Ya betul, sahabat-sahabat semua. Tuh, lihat. Ini ujung genteng rumah saya ya. Nah, ini semua. Kalau ada hujan deras, itu jatuhnya ke kolam. Jadi kalau saya warak wiri di sini, nggak kehujanan kan enak. Mau panen sambil hujan-hujanan pun bisa. Karena air hujan semuanya masuk ke kolam. Terus masalah ikan gimana? Saya nggak pernah mempermasalahkan air hujan selama saya budidaya. Karena hujan itu kan air. Di kolam juga air. Perbedaannya hanya air hujan itu kadar asamnya tinggi. Yang penting kita treatment air aja di awal. Dan kita mijahkannya benar, indukannya matang gonad, menghasilkan bibit berkualitas. Nggak kurang cacing sutra. Bibit, fine-fine aja. Nah, sengaja ini air hujan saya tampung. Dan belum saya buatkan konten tutorial cara mengupuk air hujan ini untuk pembelian ikan neleh. Dan sekarang pun tuh udah mulai grimis lagi. Padahal ini masih pagi ya. Tuh, mendung banget. Sampai ke sana. Ini musim kurang bersama.